Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone demo lagi ini adalah OPPO Reno4F dengan fitur demo live nya masih aktif kita akan coba untuk unlock demonya menggunakan komputer karena kita sudah coba lakukan tanpa komputer tetap tidak bisa ketika kita mau exit demonya disini ada keterangan not supported yet kita gunakan APK juga tidak bisa maka kita akan gunakan dongle saja biar cepat kita akan gunakan MRTK dongle untuk menghapus demo atau unlock demo mode pada OPPO Reno4F dan juga kita butuhkan kabel data namun sebelum kita hubungkan handphone ke komputer tentu saja handphone ini harus kita matikan dulu tekan tombol power kemudian kita swipe ke bawah untuk power off dan kita tunggu sampai handphone off sambil menunggu handphone nya betul-betul off kita bergabung dulu aja dengan tampilan komputer disini sudah kita siapkan MRT versi 3.95 langsung aja kita jalankan MRT nya dan kita tunggu sebentar sampai MRT nya selesai loading kemudian muncul tampilan MRTK versi 3.95 ini dia langsung aja untuk eksekusinya kita bisa masuk ke menu OPPO dan pada bagian mobil option kita pilih modelnya untuk modelnya ini kita tidak gunakan OPPO Reno4F tetapi kita gunakan meta unlock new kemudian untuk port nya kita pilih auto saja dan operation option kita pilih format dalam kurung unlock kalau sudah kita klik aja tombol start nya sampai muncul keterangan searching mobil kompot seperti ini lalu kita bisa menghubungkan handphone ke komputer dengan menekan kedua tombol volume sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh MRTK nya oke kita coba sekarang kita tunggu sebentar ketika handphone sudah terbaca oleh MRTK maka lepaskan aja kedua tombol volume nya dan kita tunggu sampai handphone ini terreset demo nya atau terunlock demo modenya bisa kita letakkan aja handphone nya kita tunggu sampai proses unlock demonya atau format unlock nya menggunakan MRTK selesai jika kita perhatikan di pojok kiri bawah layar handphone nya ada tulisan meta mode jadi mode formatnya yang kita gunakan ini adalah meta unlock new dengan mengakses meta mode dari handphone ini kemudian melakukan erase user data oke ini dia ada keterangan all is done kemudian handphone akan otomatis restart tetapi tidak langsung masuk ke tampilan menu sesuai keterangan yang muncul pada MRT nya ya setelah handphone ini restart maka dia akan langsung auto masuk ke recovery mode dan kita diminta untuk melakukan wipe data jadi kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke recovery mode otomatis kemudian kita akan lakukan wipe data menggunakan menu recovery mode nya oke ini dia sudah muncul tulisan recovery mode di pojok kiri bawah dari layar handphone nya tinggal kita tunggu aja sampai muncul tampilan recovery mode nya jadi jangan langsung kita masukkan ke menu kita masuk ke recovery mode dulu kemudian kita pilih English disini di dalamnya ada beberapa menu lagi kita pilih menu wipe data kemudian kita masukkan aja verifikasi kodenya untuk verifikasi kode ini bisa muncul angka berapapun kalau sudah kita pilih yang format data yang bawah kemudian kita pilih format kita tunggu sampai proses wiping nya selesai do not perform any other operation kemudian kalau sudah wipe successfully kita klik ok maka handphone akan otomatis restart kemudian dia akan muncul lagi tampilan logo Oppo nya dan handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita bisa letakkan dulu handphone nya kita tunggu sampai proses loading nya selesai ketika proses loading ini usahakan handphone jangan sampai kehabisan baterai untuk kabel datanya bisa tetap terhubung ke handphone nya agar handphone masih tetap dalam mode charging sehingga daya baterai nya terjaga untuk durasi loading nya ini mungkin kira-kira sekitar 2 sampai dengan 3 menit kita tunggu aja nanti untuk metode unlock demo ini sama dengan metode unlock kunci layar karena melakukan erase user data atau format user data juga melalui meta mode sekarang tinggal kita tunggu aja handphone nanti akan teriset ke pengaturan pabrik kemudian bisa kita cek lagi apakah unlock demo modenya sukses atau tidak oke ini dia untuk proses loading nya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa dan jika kita perhatikan di pojok kiri atas layar handphone nya sudah tidak ada tulisan demo lagi bisa kita lihat ya tidak ada tulisan demo phone lagi maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk Oppo Reno 4F dengan versi Android 11 ini sudah tidak bisa kita Bypass lagi masuk ke tampilan menu menggunakan spesial kode bintang pagar 813 pagar jadi kita harus set up handphone ini ini secara manual sampai masuk ke tampilan menu jika ada akun Google nya mungkin kita akan diminta untuk verifikasi meloginkan email Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini kebetulan handphone Reno 4F yang aku pegang ini akun Google nya kosong jadi bisa mulus kita set up sampai ke tampilan menu Oke kita klik mulai dan kita tunggu sampai masuk ke tampilan menu seperti ini demo mode sudah hilang aplikasi demonya sudah hilang kemudian tulisan demo di pojok kiri atas infonya juga sudah hilang Oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel magelang flasher tutorial tentunya ingat tetap jaga harga servisan dan air kata dari kami wassalamualaikum tentu terus aja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati